Pemilihan Umum Tabalong Komisioner KPU Tabalong Haji Murjani yang ditemui saat selasa tadi mengatakan tidak ada penambahan kotak dan bilik suara untuk pilkada nantinya namun pihaknya akan membenahi kotak dan bilik suara jika ditemukan kerusakan-kerusakan ringan Sudah tersedia di gudang semuanya tinggal mungkin diperbaiki mana yang belum baut-baut itu masih rusak, masih belum terpasang dan sebagainya Sekedar diketahui, kotak dan bilik suara ini nantinya ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara dengan masing-masing berjumlah 2 unit bilik suara dan 1 unit kotak suara per TPS Haris Muazir, TV Tabalong, melaporkan